Ngomong-ngomong, hidup di sana, Ibu Kota Nusantara, TKN, Asyiklo, ucap Kepala Otorita IKN, OIKN, Bambang Susantono. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Asyiknya hidup di IKN tersebut menyusul adanya jaminan IKN yang bebas macet, minim polusi, bisa minum dari air keran, dan lainnya. Kemana-mana bisa jalan kaki, kemudian internetnya kencang, tempat-tempat hangout ada, lanjut Bambang. Karena bebas macet, masyarakat di IKN dijamin tidak akan terjebak dalam lautan kendaraan seperti yang terjadi di kota-kota besar Indonesia pada umumnya. Kalau di IKN nanti enggak ada macetnya insya Allah, jadi bayangin kita enggak mengalami hal-hal yang kita alami di megapolitan seperti Jakarta ini, jamin Bambang. Untuk diketahui, pemerintah memulai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN pada paruh kedua tahun 2024 ini. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, ditugaskan untuk membangun infrastruktur dasar di IKN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Sampai dengan akhir Januari 2024, progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN tahap pertama mencapai 71,47 persen. Sejumlah infrastruktur dasar yang masuk dalam pembangunan tahap pertama ini meliputi istana presiden, kantor presiden, dan lapangan upacara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.